Kalau biasanya masyarakat menyaksikan sosok polisi terlihat tegas saat menjalankan tugas di lapangan Kali ini ada pemandangan berbeda di lapangan AKP Brian Tatontos, Mapolda, Sulawesi Utara Ratusan anggota polisi, baik polisi laki-laki maupun polisi wanita Terlihat luas menggerakkan tubuh saat fokus mengikuti lomba tari gembira merah putih Yang digelar Polda, Sulawesi Utara untuk menyemarakan hud proklamasi Republik Indonesia ke-75 Tampil di depan umum mewakili polres kabupaten dan kota masing-masing Para personil kepolisian ini terlihat antusias beradu kekompakan serta ketepatan gaya sembari diiringi irama musik 15 grup yang merupakan representasi polres di Sulawesi Utara ini berjuang memperebutkan Piala Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelumawa Selain lomba tari gembira berkelompok perwakilan jajaran polres Ada juga lomba tari gembira perorangan yang siap beradu gerak dan nada di hadapan para juri Lomba tari gerak ini sendiri bertujuan untuk menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 Sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh personil kepolisian dalam memasuki fase adaptasi kebiasaan baru Serta melatih kesulitan anggota dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat Yang pertama kita dalam menghadapi beradaptasi dengan corona dengan covid-19 kita harus pertama syaratnya adalah harus bugar Daya tahan atau imunitas tubuh harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan Nah dengan tari gembira ini itu bisa mengatasi ini semua Yang kedua adalah memumpuk rasa kebersamaan soliditas internal Dengan melakukan gerakan-gerakan irama yang sama itu membutuhkan kekompakan Kalau tidak kompak tidak bisa maka terus dilatih kekompakan itu Yang ketiga polisi ingin memperlihatkan bahwa polisi itu adalah bukan hanya selaku pendagang hukum saja Dia juga adalah pelindung pengayam pembimbing bahkan penolong bahkan penghibur Untuk kategori tari gembira berkelompok Juara pertama diraih oleh Polres Minasa Utara Juara dua Polres Bola Mengundu Timur Dan juara tiga diraih Polres Bitung Sedangkan untuk lomba perorangan Juara satu jatuh pada Polres Minut Juara dua Polres Bola Mengundu Timur Dan juara tiga Polres Sangihe Sementara untuk kategori perorangan Kapolres Tari gembira ini dibenangkan oleh Kapolres Minasa Utara sebagai juara satu Kapolres Minasa Selatan di posisi kedua Dan Kapolres Bola Mengundu Selatan di urutan ketiga Masing-masing juara menerima tropi dan hadiah menarik yang disiapkan oleh Kapolda Sulut Yanemek Sinal Kompasih Pemanaro Sulawesi Utara